Intro Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan ajak pemirsa menambah wawasan soal dunia flora. Sebagai negara tropis, Indonesia kaya akan ragam tumbuh-tumbuhan. Pemirsa tahu kan, warisan kolonial memberikan kita kebun raya di berbagai pelosok negeri yang hingga kini masih menyenangkan untuk dikunjungi. Namun, jauh sebelum Nusantara memasuki peradaban modern, nenek moyang kita pun telah jeli dan antusias dalam merekam aneka tumbuh-tumbuhan dengan berbagai media. Mulai dari seni ukir tumbuh-tumbuhan di candi-candi Nusantara, juga di aneka kain-kain batik dengan motif tumbuhan yang menawan. Ya kan? Jiwa seni orang Indonesia memang sudah ada dalam genetik nih. Memasuki abad modern, hasana flora mulai dikembangkan dengan menumbuhkan kecintaan pada ragam kesenian flora atau yang dikenal dengan nama seni botani. Bahkan, seni botani di Indonesia sudah mulai tercatat sejak tahun 1816. Dengan dibangunnya kebun raya Bogor dan hingga saat ini, pegiat seni botani pun semakin berkembang. Inilah yang ingin ditularkan oleh Indonesian Society of Botanical Artists atau IDSBA yang berusaha mengajak masyarakat mencintai ragam floral melalui pendekatan karya seni. Bertempat di Galeri Nasional Indonesia, pameran seni botani dengan judul Botanical Art Evoking the Beauty of Science diselenggarakan oleh Indonesian Society of Botanical Artists. Dalam pameran ragam flora Indonesia ini, terdapat 58 karya seni dan ilustrasi botani. Dengan subjek flora asli Indonesia, setidaknya 37 seniman dari dalam dan luar negeri berkontribusi dalam pameran ini. Pemirsa diajak untuk mengapresiasi kekayaan ragam flora nusantara, baik tumbuhan langka, terancam punah, endemik, bersejarah, hingga yang sehari-hari dekat tapi tak dikenal. Sambil menikmati keelokan flora Indonesia lewat karya seni yang rinci, cermat dan indah, serta dibuat dengan beragam media, pengunjung disuguhi pengetahuan tentang informasi flora dari setiap karya. Sebagai perpaduan seni rupa dan sains, seni botani dapat menjadi media efektif untuk mengalirkan pengetahuan, menggugah kesadaran dan membangkitkan kecintaan pada keanekaragaman hayati di Indonesia. Pameran ini diselenggarakan mulai 7 Juli hingga 8 Agustus 2022 mendatang. Pemirsa hanya perlu mendaftar online di situs Galeri Nasional Indonesia untuk memilih waktu jam berkunjung ke pameran ini. Bagaimana pemirsa? Apakah tertarik untuk mengikuti jejak nenek moyang kita untuk mencintai ragam tumbuhan nusantara melalui karya seni? Yuk kita ke Galeri Nasional! Pemirsa! 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 Pemirsa!